Oke guys, selamat malam dan salam satu asfal Nah, gimana nih orderan hari ini teman-teman? Alhamdulillah, saya ini baru pertama ngalami yang namanya orderan Itu 3x tujuan Yang biasanya itu maksimal 2 tujuan ya Dari 1 orang buat 1 order Tapi lokasinya ada 2 tujuan Ini saya baru ngalami 3 tujuan Ini yang dirugikan siapa? Pasti ya, driver Bayangin kalau hargo misalkan 4 km atau hargo terendah di bawah 4 km kan Kita pendapatan besi 10.400 dikali 3 Ibaratnya udah 30an lebih ya Tapi kita dapat hanya di bawah 20.000 Nah, disini saya juga akan sharing lagi Tadi penjemputannya itu luar biasa Jauhnya minta ampun Bahkan saya di kawasan Jem bongkaran PT Terus nongkrong di Suka resmi Bongkaran anak SMA Dapatnya food juga Benar-benar luar biasa orderan hari ini Dan ini juga saya sharing Yang dimana ketika dapat order fiktif Jadi saya benar-benar ngalamin beberapa hari yang lalu Ketika saya dapat order fiktif Sudah saya di chat Nggak respon Disamperin nggak ada Ditelpon nggak aktif Akhirnya nunggu 10 menit Dan baru kita cancel Nah, gimana kisahnya? Ini semoga bisa menjadi pelajaran Saya dan teman-teman semua Selamat menyaksikan Ini salah satu contoh ketika dapat orderan fiktif Atau bisa dibilang customer ngerjain ya Ini sudah saya chat Checklist semua Tanpa ada balasan Apalagi dibaca Luar biasa Ya, namanya pejuang keluarga Pasti ada percobaannya Ini ketika saya sudah di titik jemput Kita tunggu Beberapa menit Ya, 10 menit baru kita geser Yang penting kita geser Sudah di titik jemput Nah, ketika sudah 10 menit Pasti nanti akan ada keterangan Pelanggan tidak ada Karena ini belum 10 menit Makanya belum Centang hitam Atau tulisannya belum berwarna hitam Nah, kita tunggu benar-benar 10 menit disini Ini di telpon juga nggak ngangkat-ngangkat Gitu kan Nah, disini sudah ada ya keterangan Pelanggan tidak ada Barulah kita cancel Nih Dapat orderan itu Penjemputannya jauh banget Di kawasan Delta Silicon 8 Posisi saya itu Dapatnya di mana Mega Regency Luar biasa Tapi saya dikasih tip lebih Dari costumernya ya Karena rating memang tidak pernah bohong Masih bagus Nah, ini aplikasinya Saya kasih keterangan buruk Pertama karena memang Tarif salah Ngikuti jalan ngower-ngower Pintasnya luar biasa Rute tidak bisa diakses Rute tidak mengikuti rambu Titik jemput terlalu jauh Nah, disini klik Atau ketik Nggak Troll Luar biasa Dan ini yang tadi Ketika dapat Tiga tujuan sekaligus Nih teman-teman Pendapatan bersih Tunai 17 Copay 2000 Ini sampai di Tujuan pertama Terus yang ini Sampai di Tujuan kedua Barulah Menuju ke Tujuan ketiga Atau selesai Antar Ini harusnya Kalau normal Tiga kali balik-balik Bisa dapat 45 ya teman-teman Walaupun kotor Ya, bersih-bersih 10.000 x 3 Kan lumayan Nah, ini kita Selesaikan perjalanannya Karena custom sekarang Sudah pada pinter semua Ya Bisa dibilang Sudah kayak server Kita driver yang Tinggal menjalankan Apa yang ada Nah, ini sudah Saya kasih rating Baik customer Maupun aplikasi Dan ini Ketika saya dapat Orderan Itu Titik pengantarannya Jauhnya luar biasa Ini muter Teman-teman Kalau sekiranya Beda tujuan Atau lebih Masuk ke dalam Ya, tolonglah Buat customer Ngomong Di awal Kan lebih enak Kalau kayak gini kan Serasa kayak gak ikhlas Kita debat Nanti dikasih Bintang 1 Keterangan celek Ya, ngaruhnya Ke akun Tapi daripada Ngetumel ya Kita dahan Semoga bisa menjadi Pelajaran Buat kita Dan buat customer Tolonglah Lebih bijak lagi Apa sih Susahnya bilang Maaf Gitu Di awal kan enak Dan ini Saya kasih bintang 3 Ke customer Karena memang Beda tujuan Salah satunya Buat pelajaran customer Juga Intinya Mengharga itu Penting ya Teman-teman Inilah Kisah saya Adakah Pengalaman Anda Tulis di kolom Komentar Terima kasih Salam Satu asfal Selamat menikmati